Semangat mereka dan siap kita menuju ke Land of Dawn menyaksikan game yang keempat. Match yang kedua menang Final Per Bracket, kalah turun ke Lower Bracket. Dan pastinya sudah ada yang menunggu ya di Lower Bracket, ada aura. Ada aura di bagi bawah lalu ada ararki di Final Per Bracket. Oke 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 dan ini dia pemandangan dari Land of Dawn sudah terdengar sticker. Lucu ya, sticker-stickernya sekarang lucu-lucu banget loh. Tahun tingnya jadi positif gitu. Untuk mengambil dari beberapa source ataupun utility yang ada di Land of Dawn. Oh cewek dalam ancaman kali ini akan kami selamat tapi ternyata tidak. Dan di arah battle play belum boleh terlihat adanya gangguan juga dan sorry though. Berhasil terkena dengan itu dari area jangan lintu sendiri bahkan dengan ada Rockwaves. Keyboynya dalam keadaan yang terbang selamatlah sudah dia dari serangan Rockwaves yang dirajikan hanya saja. Dengan Lilia berhasil didapatkan bola. Yap itu dia masih bisa. Keynya masih berhasil kaburnya tersebut tapi Boots harus pergi pula. Ada serangan balas yang memang dilakukan pula tapi di area mid. Ada serangan yang dilakukan oleh pemain dari Onyx. Malah untuk kali ini mereka langsung mengarah aja. Sorry zor sekali ya ditump. Siap akan ke arah dari Boots tapi Bootsnya berhasil memberikan aksi goceh. Memang goceh Rockwaves dan juga channel yang besar di luar. Semuanya menghilangkan langsung ke arah dari Boots. Yap itu dia sebuah kejutan. Bukan move-move atau pergerakan ekstra ya. Buset dah itu predict move-nya bagus banget sih Kak Iri. Coba lihat print. Itu dia memang winner-nya 50%. Ini Kak Iri coba lihat ini. Wih sakit banget. Kelautnya gak bisa bergutik. Sementara itu belum sempat otomat luar. Pasti abis-abisan. Dipukul mundur sebenarnya dengan ada pergerakan. Tapi Max kali ini bakal coba tolong pertanyaan setelah tersebut. Setelah itu sudah mulai terbuka dan masih bisa disegure. Tapi heavy crossbow-nya. Nah itu lagi nih. Ini hanya tinggal bagaimana nantinya Onyx bisa melakukan. Waduh. Baru secara base target yang berdiri. Tapi lihat pergerakannya. Zoning dari Sars memberikan efek pukul mundur dan bikin run alpha. Dan outer base target yang Remidel berhasil dihasilkan begitu pun adanya King. Hilang sudah hanya ada 4 player sekarang yang memiliki hal lebih keton alpha. Coba lihat Onyx Sport. Mereka begitu bernafsu untuk bisa langsung menyelesaikan game yang keempat ini. Karena mereka mulai maju lagi ke bagian depan dengan adanya Lord. Yang mungkin masih tersisa. Mereka berhasil langsung dihasilkan begitu saja. Web minion-nya sudah mulai hadir lagi. Markinya pun langsung down. Max dan juga Moreno. Hanya bisa menjadi kejauh dari Larisia. Game ini 3-1 untuk Onyx Sport. Wow. Game cepat kembali terjadi dan Onyx. Dan ini sangat cepat malah. Mendorong. Biggerun alpha ke lower bracket. Ya. 3-1 berarti poin terakhir yang kita lihat kali ini Onyx Sport. Game yang keempat lagi. Totally domination. Berarti mereka punya 100% game rate ketika mereka menjadi second picker. Dan terlihat tadi. Itu dia ya. Retail. Pak Kito sih. Sebelum Pak Kito. Direkt. Yang menjadi kombinasi. Serang-serai para sobat Onyx merayakan kemenangannya. Dimana Onyx berhasil untuk berjalan di upper bracket. Yang nantinya akan dipertemukan. Dengan Ararkio sih. Raja langit. Dan raja dari segala raja. Betul. Sementara tapi Kito on alpha akan bertemu lagi dengan Aura. Ya. Iyap. Kira selesai mungkin di regular system dua kali mereka bertemu ya. Iyap. Hari ini ketemu lagi. Wah yang di atas ini ngeri ya berarti besok ya. Ngeri banget ya. Ngeri ini partai keras banget ini. Karena kita bisa tahu dari regular system juga Onyx dan Ararkio ini ada di dua teratas. Top 2. Dan kita melanggir di top 2 nya. Wah. Tapi Onyx Sport mereka solid sih. Iya. Mereka masih penasaran sebenarnya. Kalau pengen-pengen aja ngelihat dari Onyx Sport dapetin first pick. Woi ini dia but. Yang langsung menghampiri para sobat Onyx. Bertegur sapa. Memberikan applause nya juga. Disuruh pukul. Ayo ayo pukul. Iya. Hmm. Oke. Tapi sepertinya. Harus segera memberikan adanya respect terlebih dahulu ya. Iyap. Salaman dulu. Apa gimana ini. Tepung tangan saja respect. Tepung tangan dulu. Oke respect. Bedek. 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 Memang ya mereka ini. Komunikasinya. Pemistrinya. Ekemistrinya. Icatannya sama-sama lain itu udah lah. Udah lah. Kiboy gue tau banget. Kiboy bagaimana dulu. Di saat MDL season 1 berjalan. Bertemu lah gue sama Kiboy waktu itu. Terus gimana. Kiboy masih duduk-duduk doang. Belum main juga. Oh. Masih duduk-duduk. Siapa yang menyangka. Tak tahu sekarang. MPL starting line up. MPL starting line up. Udah mendapatkan juara pula mereka sebelumnya. Oh. Ini dia. Salam-salamannya di belakang. Respect, respect. Satu sama lain. Dan congratulations untuk Onyx Esports. Yang mesegi rapper bracket. Berarti nantinya Bigetron bertemu Aura. Dan dimana lower bracket. Ini udah gak ada nyawa tambahan. Tidak ada. Berarti besok satu tim pulang. Besok akan ada satu tim pulang. Satu tim pulang besok. Antara Aura ataupun BTN. Besok itu ada final upper dan juga match lower bracket. Antara Aura ataupun BTN. Besok adalah hari terakhirnya di babak playoff ini. Iya. Waduh. Waduh. Tapi. Game di match kedua hari ini tuh cepet-cepet banget loh. Banget. Dan siapapun yang dominasi dari awal. Sudah selesai. Itu. Snowball. Iya snowball terus gitu. Gak ada satu dua kesalahan yang bikin jadi domino effect enggak. Ya gak ada sama sekali. Mereka langsung snowball dan itu cepet. Gak ada kesalahan sama sekali juga yang diperbuat oleh kedua tim yang kiri. Memang sama-sama kuat sebenarnya. Cuman ya efek dari game yang keempat tadi adalah Pak Kito yang dipakai berhadapan dengan Link. Iya. Pak Kito Dairot plus Link. Atau dengan siapapun lah Esmeralda misalnya. Specter step sekali. Di sebelahnya muncul Pak Kito. Jep-jep. Dah. Ini luar biasa sekali apapun yang udah mereka pertonton kan tadi. Karena seluruhnya berjalan dengan sangat-sangat lancar loh di game yang keempat ini. Berjalan dengan sangat-sangat lancar sekali mereka. Iya berarti nantinya akan ada Royal Derby Jilly 3 ya. Dan perdana di play off. Karena tim play matang dari Onyx sih. Yang mereka udah siap banget sih untuk bisa melakukan adanya draftingnya. Digocek lagi. Tapi akhirnya juga Julian muncul di play off kita. Iya. Tapi memang belum menghasilkan yang optimal ya. Bener. Karena dengan Julian berpen sebagai meet kita bisa melihat bagaimana Matilda nya langsung nyebrang tuh tadi. Iya. Wih dia masuk ke rumput-rumputnya di purple yang bawah lagi bukan yang di atas-atas. Iya. Oke. Itu dia ya. Dan ini dia wajah-wajah dari ketegangan, keseruannya. Dan sekali lagi respect untuk kedua tim. Iya. Jadi telah teriakan lega ya. Dan ini the winning moment dari Head of Shoulders, Shapo Legends buat para Legends. Ih setiap kali. Jadi saat lagi mungkin kita juga akan melihat nih ataupun mendengar ya. Obrolan macam apa, obrolan seperti apa yang akan terjadi di belakang layar. Karena kita juga pasti akan sangat penasaran. Nih besok ada sedikit-sedikit api-api yang dibakar. Iya. Besok sih bakal panas banget tapi ini dia obrolan jika tidak budes. Silahkan. Oke. Men's Penutup Pond 3-1 Sonic. Begitu meriah tentunya. Dan Onyx Esports bertengger di upper bracket. Congratulations cewek. Thank you Bude, thank you. Gimana kamu beradu di stage yang begitu mega, begitu meriah untuk pembukaan untuk Onyx Esports sendiri hari ini? Yang pastinya senang banget lah. Banyak yang dukung. Terus jauh-jauh pastinya datang kesini. Jauh-jauh nih para Sobat Onyx ya yang udah hadir disini. Dan khususnya mungkin supportistemu ada ayah anda, ibunda dan juga katanya ada tante, ada semuanya hadir. Ini surprise untuk kamu. Gimana? Sangat berarti pasti ya? Ya udah pasti sangat berarti lah. Soalnya mereka jauh-jauh dari Medan kan. Ini bener-bener kamu gak ngerti ya? Tiba-tiba surprise. Sebenernya ada beberapa kayak taunya tuh cuma papa sama tante doang yang datang. Cuman gak tau tiba-tiba kame banget. Ada tante, terus ada mama juga datang. Gimana ngebuat kamu bermain semakin semangatkah? Atau ada efek dari kedatangan keluarga dari Medan? Pastinya tambah semangat buat kita bisa menang sih. Tapi aku penasaran juga ya. Kita bakal undang untuk keluarga dari cewek untuk naik ke atas panggung. Keluarga besar dan juga LW semuanya boleh untuk bergabung bersama cewek. Ini reuninya di MPL. Sekarang panggung MPL buat panggung keluarga. Mata bareng disini kita bisa ngobrol-ngobrol bareng. Dan cewek sembari menunggu keluarga untuk naik ke atas panggung. Buda mau tanya, kalian berada di upper bracket. Apakah memang kalian ini berarti, sangat-sangat berarti berada di upper bracket? Sebenernya setiap match sangat berarti sih buat kita. Soalnya kan kalo misalnya kita emang gak, gak melanjutkan ke match selanjutnya ya kita di lower. Udah pasti susah banget lah. Jadi memang upper bracket adalah tujuan kalian ya. Iya. Tapi upper bracket besok, kalian tuh bakal melawan RRQ Hosties. Top 2 regular season akan bertemu. Kamu ada kekhawatiran tersendiri gak untuk esok? Pastinya kalo misalnya ketemu RRQ udah pasti gamenya bakal seru sih. Soalnya kita emang udah sering kan ketemu mereka. Mereka kuat lah. Gimana Skylar? Bagus, bagus banget. Bagus banget. Siap untuk berada RRQ besok ya. Ini mana keluarganya cewek ini? Katanya mau kesini bareng. Ayo om dan tante. Ayo mari kita sambet inilah dia kedua orang tua. Jari cewek. Sonic. Silahkan om dan tante. Pasti rindu merantau ke Jakarta untuk menjadi pro player. Inilah dia cewek. Yang udah ngerantau lama banget. Dan mamanya memberikan surprise bersama dengan papa, mama dan kemenangan tante. Kita ngeliat dari pertandingannya cewek. Gimana tante lega gak? Cewek menang nih. Untuk maju ke besok lebih enak lah tante. Yang pastinya terharu banget. Terharu banget. Senang sekali. Senang banget ya tante. Ya ampun. Ya ampun. Tapi kalau tante boleh. Mungkin boleh pesan-pesan sama cewek. Mungkin untuk esok hari. Seperti apa. Ada pesan-pesan gak tante buat cewek? Kalau pesan kami selalu orang tua dari cewek. Pertama. Kita itu berdoa. Berdoa. Berusaha. Berusaha. Yakinkan diri. Yakinkan diri. Apapun yang terjadi. Yang terbaiklah yang terjadi. Itu saja. Yang terbaiklah yang terjadi. Amin. Amin. Cewek mungkin kamu bisa mengungkapkan. Gimana perasaanmu ada papa dan mama di panggung MPL loh. Semoga ini ada keluarga mu cewek. Sebenarnya ada perasaannya kaget. Senang. Ada sedih juga lah. Soalnya kan emang udah lama gak balik ke Medan demi MPL ini. Udah lama balik gak ke Medan. Dan om. Ngelihat cewek lama ninggalin rumah untuk jadi pro player. Dan akhirnya seperti ini gimana om. Ada senang ada apa juga lah. Ya. Senang juga senang. Senang. Pasti senang ya. Kehilangan gak om. Lama gak ketemu sama cewek. Sering juga kontak. Sering kontak. Sering kontak. Ada cerita lucu gak om. Cewek cerita-cerita mungkin pas di MPL. Pak ini 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 ini. Ada cerita lucu gak om. Yang diteritain. Gak juga gak ada. Biasa aja sih. Biasa aja ya. Semuanya tenang. Aman. Damai di Jakarta. Om ada pesan-pesan gak sih. Bahwa cewek. Yang lagi berjuang nih. Di MPL Playoff. Tetap konsistena ya. Untuk memperjuangkan apa ini. Ya tetap. Stabil gitu ya. Untuk. Untuk bisa ke final gitu ya. Untuk bisa ke final. Untuk bisa ke final. Dan cewek. Banyak banget Sonic yang datang juga. Yang ada di rumah. Dan mungkin keluargamu yang di Madden. Boleh pakai banyak. Untuk Sonic. Terima kasih banyak. Untuk Sonic. Sonic terima kasih. Thank you Sonic semua yang udah datang. Baik yang udah di venue. Maupun yang udah dukung di online. Yang di online juga. Dan mungkin keluarganya yang disana. Mau disapa juga. Halo. Keluarga medannya cewek. Haras. 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 Oke. Karena game akan di breakout. Lebih lanjut oleh para castor. Jadi kita akan langsung lemparkan. Kepada para castor yang udah tugas. Silahkan. Thank you Om Tanto. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada di play off ya. Setiap hari ada loh. Ada. Support sistem keluarga. Waduh. Tapi game time di game yang keempat. Lebih cepat lagi ternyata. 10 menit. Ya beda. 12, 13, 14, 10. Ya yang tadi aku kira ya. Di online sport ini mereka mentargetkan. Untuk bisa bermain di mid game. Dengan pak hitungnya mereka. Tapi ternyata dari awal mereka udah gak snowboard.